Oke, baiklah saudara-saudaraku, para ketua ranting PSHT di wilayah Kabupaten Magetan, di wilayah Kabupaten Magetan, perlu diketahui bahwa Korlap itu adalah satu komunitas yang terdiri dari warga PSHT. Namun yang perlu diketahui bahwa Korlap itu khususnya di ranting parang, itu loyalitasnya itu tidak dilakukan. Mereka sangat membantu para pengurus di ranting parang. Jadi, marilah antara pengurus antik, kemudian para pengurus Korlap itu Nyawiji. Satu komando lah. Siap. Nyawiji menjadi satu kerjasama untuk menciptakan situasi yang kondisi. Siap. Oke, terima kasih Mas Mauland atas saran-sarannya dan penjelasannya. Mungkin naik waktu bisa nyambung lagi Mas Mauland. Setiap manusia yang sedang berada dalam sebuah keadaan, di saat semua impian dan semua harapannya yang ternyata hancur, rencananya yang ternyata salah. Di satu sisi masih ada kebenaran, dan di satu sisi lagi adalah kebahagiaan. itu pun kemudian menjadi jalan buntu. Saat kebenaran dikuasai oleh masalah, maka melakukan ketidakbenaran menjadi kebahagiaan. Pikirkan itu. Pada saat itu ada kesempatan untuk menjelekkan tentang seorang manusia yang baik, atau mendapatkan sebuah kesempatan mudah untuk mencuri di saat keadaan sedang susah. Pada saat hal buruk menjadi pemimpin yang tangguh, atau seorang raja yang bersinar dalam kegelapan, setiap orang akan mengalami itu dalam hidup. Tapi sayangnya kebanyakan orang tidak menyadari bahwa keadaan yang seperti itu, sebenarnya adalah sebuah jalan yang buntu. Kita tidak merasakan permasalahan lagi, terutama setelah itu. Kita dengan mudah tertarik pada kebahagiaan, sama seperti seekor lebah yang tertarik pada sebuah kuntum bunga. Bahkan kemudian, hal buntu seperti itu, adalah waktu yang terbaik untuk semakin dekat pada dewa. Kalau kita tidak merasa takut menghadapi permasalahan, dan tidak fokus hanya pada kebahagiaan, kemudian kita tetap berbuat dengan benar, maka kita pasti tidak akan jauh dari bertemu dewa. Saat ada sebuah daun yang jatuh dari pohonnya karena melawan angin, dia pun akan terbang menuju langit. Sementara rumput yang patuh pada angin, akan tetap berada di tanah. Dengan kata lain, pada saat jalan terasa buntu, pilihlah jalan yang mudah. Itu memastikan kebahagiaan, dan umur panjang. Tapi, bukankah itu akan menodai karaktermu? Bukankah itu bisa membuat jiwamu gelap? Bukankah itu, menjauhkan kita dari dewa? Pikirkanlah hal itu.